Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 apapun di dalam bacaan sholat upayakan anda fokus kepada bacaan anda fokus kepada bacaan dan fahami maknanya sampai Imam Haddad mengatakan jika engkau belum sampai terakhir faham karena bahasa Arabmu yang kurang luas maka paling tidak kau bayangkan lafadnya seperti engkau membaca hurufnya sebab melihat hurufkan pahala juga Alhamdulillah kalau sudah kita membaca lafadnya begini belum tahu artinya paling tidak ya itu tadi gak ingat ayamnya bertelur berapa hari ini gak ingat itu karena dia ingat Alhamdulillahirrabbilalamin jadi khusyuk ya seperti itu khusyuk berlatih membiasakan diri untuk fokus dengan apa yang dibaca Alhamdulillah